Selamat datang kembali di Tanyaku Terjawab Sudah Bersama saya Raditya Dika TTS Iya TTS Jangan langsung tanyaku tujuh TTS Iya, karena judulnya TTS ya Ntar orang takutnya ngetik ya Ya kalo lu kan TTS bisa punya arti banyak Misalnya? Tempelan-tempelan stiker Oke Tante-tante semok Tante-tante semok Iya Tante-tante semok ya Iya kan? Kalo mau liat tante-tante semok dimana om Deddy? Stiker Stiker Disampul buku TTS ya Ada kan? Ada-ada, dulu ada Dulu ada dulu Sekarang kita Oke Kita hari ini akan ngomongin pertanyaan yang penting juga untuk dijawab Yaitu kenapa kalo liburan waktu terasa berlalu begitu cepat? Saya sudah tau anda tante-tante itu Saya tadi baca Saya tadi... Dia saya gak pernah ngintip Hari ini gua ngintip pertanyaannya apa dari Radit Oke Jadi saya udah mensiapkan jawaban-jawaban saya Ini keren nih Pasti jawabannya sama kayak pikiranku kan Waktu liburan terasa begitu cepat karena kita masuk lorong waktu Betul Iya kan? Udah thank you semuanya Makasih Perlawanan Perlawanan Perlawanan? Dia suka banget Dia suka berantem deh Orang baik-baik Orang nagius Komen itu kemarin kurang-kurang Oh gua kurang marah-marah Gak bisa dit Oh gitu Gimana lorong waktu lorong waktu Anda provokator ya? Lu kira Nora Emon lorong waktu Enggak dong Daddy Miss War Sinetron ya dulu Tidak gak gak Itu adalah teori relatifitas Oh gitu Tidak dong Ternyata kalo gue ngobrol sama lu terasa lama Kalo buat saya terasa cepat loh Artinya buat anda saya menarik Iya menyenangkan Buat saya anda tidak menarik Karena membosankan Kalo bosan jadi lama Lu jalan-jalan sama cewek Cantik Terasa cepat Oh iya bener Bener kan? Bener kan? Jalan Cantik nih cewek yang cantik Mau bego kek Mau dongok kek Tapi cantik nih Terasa cepat Iya Tapi kalo dia culek Kepinteran Ngomong terus Terasa lama Oh gitu? Jadi teori relatifitas Oh Pantes waktu SMA Aku pernah jalan sama cewek cantik nih Kita masuk mal begitu Keluar mal dia udah nenek-nenek Cepat banget waktu berlanggu Bisa ya Orang Kayak gini Lorong waktu Tetep dia ngototnya di lorong waktu Tapi emang Emang bener itu ya Berarti karena kita merasa nyaman Merasa seneng Kita sampai lupa waktu Gue setujunya karena merasa nyaman Kalo kita gak merasa nyaman Diam aja bengong lagi nih PSBB dirumah Anda bengong aja ngapa-ngapain Anda gak nyaman dengan dirumah aja Anda akan terasa Wow lama sekali Tapi kalo kita merasa nyaman PSBB Hah kok cepat Hah kapan diulang lagi PSBB Gitu kan Oh gitu Iya ada orang yang Oh ada yang orang PSBB Aku seneng dirumah Happy Begitu PSBB selesai Mudah-mudahan PSBB lagi minggu depan diperpanjang Gitu Anda saja yang gak usah ngajak-ngajak Saya udah stress juga yang dirumah doang Itu bener bos Iya Saya sampe main sepeda dalam rumah lho Wah itu gila bos Oh gitu ya Gila bro Tapi gue punya teori Apa itu? Karena gue kan memperhatikan kesehatan gue ya Jadi gue tau detak jantung gue tuh berapa Wih deh Berapa detaknya? Gak ada gue Gak ada Gak punya detak jantung? Lu beri megang tangan gue gak? Oke coba Disini berani gak? Lu tau gak kalo detak jantung disini? Disini kan? Disini nih Ada gak? Ada gak? Kok gak ada? Gak gak serius Teken dulu Sampai ketemu Ketemu Ketemuin dulu Ketemuin dulu Wah dikit dikit Ada? Apaan sih? Apaan sih? Kok bisa gak ada? Iya jadi saya tau Anda zombie ya? Bukan saya nenek-nenek yang keluar dari mall Sama anda Kok bisa sih? Iya lah saya kan sakti Oke luar biasa Makanya saya Tahun ini tuh saya kalo PSBB saya Saya mau mengalahkan Pak Tarno lagi Oh oke Mau jadi magician lagi Benchmarknya Pak Tarno ya? Benchmarknya sekarang Pak Tarno Tapi dari detak jantung Jadi anak kecil Nah ini bener nih Anda dengarkan nih ya Penonton saya yang masih anak kecil Oke Anda dengarkan Anda anak kecil detak jantung anda Dua kali lebih cepat dibandingkan bapak-bapak Oh Kenapa saya? Anda lebih tua dari saya? Tapi gak lagi ngajar Gak mungkin gak sopan dong Anda kayak orang ribut Oh ya Gak kan tapi kan Ya udah oke bapak-bapak Anda lebih cepat dua kali dibandingkan bapak-bapak Kalo begini kan gak sopan nih nunjuk Oke Daripada bapak-bapak ini Pria dewasa ini Tuh pria dewasa ini Dua kali lebih cepat detak jantungnya dibandingkan anda Yang masih kecil Ketika anda masih kecil sering bermain Dia gak ngapa-ngapain Detak jantungnya dua kali cepat Lebih cepat dibandingkan anda Iya Anda main-main lari larian Detak jantung anda masih naik Dia udah mati Engga dong Eh masa mati? Masa ada anak kecil Ntar gua ngeliatin anak gua lari-lari Tiba-tiba gini lagi Lu kan ada tuh yang jadi go.. apa Goblin bukan Gondof Apa? Apa namanya? Gondof Bukan Gondof doang Gollum Nah itu kan anda main-main sama anak anda Itu detak jantung anda dua kali Oke Terima kasih loh Anda follow instagram saya yang diinget ya kayak gitu ya Iya 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 Dua kali lipat lebih cepat dari anak anda Oleh karena itu Sama paradoknya Ketika anda liburan Anda orang-orang tua merasa lebih cepat Sedangkan anak-anak kecil merasa Sama aja Sama aja Oke Berarti anak kecil detak jantungnya Dua kali lebih cepat daripada bapak-bapak Tapi bapak-bapak detak jantungnya itu ada Yang tuyul gak ada Iya kan? Parah Parah sih Gak sih itu kan tuyul tuh ada tuyul disitu Gue cari gak ada lu gua pukulin Gua cari nih ditutup Ampun ampun om Tapi dit Gak apa-apa Anda mau ngatain-ngatain saya gak apa-apa Saya tidak pernah tersinggung orang itu Oke Saya emosi aja Tapi beda tuh Saya bisa emosi tanpa harus tersinggung Oh iya beda Nah otak kita mengira waktu yang dibutuhkan tetap sama Gitu Waktu dibandingkan kecil Makanya kita merasa waktu lebih cepat Pada saat kita tuh dewasa Makanya lu kalo udah dewasa Udah tua Hidup lu buat ngapa-ngapain Anda gak ngapa-ngapain Di rumah aja Gak kerja Pengangguran Diem Gak berusaha Mau jadi apa Liburan lah anda Liburan Kan dia Gitu kan maksudnya Oh bukan Orang bagi motivator Oh iya 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 kan Maksudnya itu kan nyambungin Masa dimatiin Iya kan nyambungin Liburan lah gitu loh Gak ada kerjaan Gak ada kerjaan Anda harus liburan Kan maksudnya gitu kan Nyari duitnya dari mana Gak bisa liburan gak bisa Gak bisa dong Oke jadilah Kita tuh gak bisa liburan loh Kita gak bisa liburan loh Karena lagi PSBB Lagi kerja kita Oh iya kan kita Kan yang nonton Oh iya nonton bisa Nanti kalau udah aman Kalau udah aman Kita liburan Tapi terbangnya juga harus aman Oh iya terbang yang aman Pakai apa tuh om Pakai sitiling tuh Wih luar biasa Apa Pakai 4 gelas Terbang yang aman Pakai apa om Pakai sitiling Oh iya 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 luar biasa Oke tapi Berarti ada experience Ada memori Dan gak selalu itu Berjalan sama ya Betul tidak Ada experience ada memori Ini secara psikologi Dinamakan holiday paradox Oke Jadi ada holiday ada paradox Oke jadi Jadi kayak Aku ngobrol sama om Deddy Itu waktu terasa cepat Karena menyenangkan Betul Kalau menyenangkan terasa cepat Kalau membosankan terasa lama Jadi kalau anda liburan tän Bath Wah anda suka sekali liburan ini Cepet Iya ya.. Kalau, kemain gua ke.. Amerika langsung kayak gitu bridgingnya ya kemarin gua ke Amerika gitu ya nonton kalau nggak pernah ke Amerika gimana pasti ngerasa kayak iya aku apalah aku aku nggak pernah ke Amerika bodoh amat ayo ayo ya udah ke Amerika kalau nggak pernah ke Amerika ya jadi migram gelap kan bisa waduh motivasi ya lalu gimana gue jawabnya coba oke oke kalau apa tadi nggak tadi kan kalau gua gua ke Amerika menyenangkan tapi terasa terlalu cepat karena gua punya waktu cuma dua minggu oke karena waktu itu kejar-kejaran sama hitam putih oke hitam putihnya nggak ada covid tahu gitu liburan ya tahu gitu gua nggak pulang kemarin liburan panjang tapi kalau terasa cepat karena menyenangkan disana gua pernah liburan tidak menyenangkan itu dimana gue ke gua kemana waktu liburan nggak menyenangkan ke Singapura gua kemarin terakhir tidak menyenangkan oke jadi itu terasa lama banget terasa lama padahal cuma sehari oke kenapa nggak menyenangkan disitu karena cuma sehari oke berarti solusinya bukan masalah itu menyenangkan apa nggak tapi emang kurang lama tapi kan kenapa liburan terasa cepat iya karena saya cuma sehari iya berarti liburan kalau gua cuma sehari gua menyenangkan enggak di Singapura enggak karena cuman sehari bener dong iya artinya terasa tidak menyenangkan karena terasa cepat iya dan cuma sehari iya bener salahnya bener gimana sih iya 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 logika anda tuh nggak berjalan iya biasanya sayang pinter loh disini nggak bisa iya jadi sayang emosi nah ini marah deh sekarang tapi emosi tidak tersinggung oh iya betul-betul atau tersinggung tapi jangan emosi ya gitu-betul oke terus ada teori lainnya kenapa liburan terasa lebih ada karena memori kita tuh beda dengan penglihatan kita dan pandangan kita berbeda dari ingatan jadi gini nih ini ada melihat waktu melihat sebuah waktu itu beda dengan ingatan jadi kadang-kadang ingatan kita tuh kan kortex ya nggak bisa exact persis waktunya kapan ini akan nggak bisa kapan oke jadi waktu yang kita lihat dengan memori yang ada di kita beda padahal lama tapi memori kita terasa oh cepat sekali gitu berarti ini bukan misalnya nonton film sama cewe cantik kenapa harus sama cewe cantik terus sih oke nonton film sama cewe biasa aja sama cewe biasa aja yang cantik ya eh buat saya semua wanita cantik lu maaf kalau nggak setuju nggak apa-apa oke tadi sebut cewe jelek ya wanita cantik karena buat saya semua wanita tuh cantik oke wanita cantik kita nonton bioskop sama wanita cantik betul lalu pegangan tangan pegangan tangan 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 kiri kanan kan ini kan lu begini ya lagi nonton bioskopnya gini kan ya ini kan pegang ini popcorn popcorn jadi gini kan ini pegangan lagi nonton nah momen pegangan tangan ini momen yang gue inget kenapa tuh karena posisinya aneh posisinya aneh ya kan nggak bakal lupa dong nggak bakal lupa dong gue udah nih nonton film dua jam pegangan tangan pulang yang keinget adalah cepet banget ya karena ngarepin pegangan tangan tangan lebih lama Oh duduk biasa tuadua biasa tuadua di paling pojok iya dan kalau anda hanya pegangan tangan nonton jangan berbuat yang aneh-aneh jangan-jangan tuh tidak bisa nonton lagi sekarang oke ya itu masuk akal masuk akal masuk akal masuk akal emang saya ahlinya iya iya karena selama ini saya pikir itu eh sorry kemain lu tersinggung nggak episode kemarin tuh soal apa tuh yang greenland enggak kenapa enggak ada ahlinya enggak ada ahlinya itu orang-orang orang rame kok nggak ada ahlinya kok kita dianggap apa ya Oh iya bener kita kan ngasih pencerahan kurang aja kita tuh semua berbasiskan pada argumen-argumen yang valid nah yang mereka tidak tahu ahli-ahli yang di belakang video ini tuh mengambil kesimpulan dari omongan kita Oh gitu ya Wow saya itu anak baru-anak baru baru-baru oke tapi hari ini ada ahlinya kalau gitu apapun yang kita katakan ini lebih valid iya nanti akan ada ahlinya setelah kita ngomong abis itu boleh kalian skip karena komennya itu isinya ah males ah ada orang lain skip iya bener-bener tapi kalau ahlinya nggak ada mereka protes anda maunya apa sih yang atau bikin dua video aja yang kita berdua sendiri yang ahlinya sendiri kan emang kayak gitu oh dipisah videonya bisa videonya terus kok orang repot banget harus nyari oke oke apalagi karena biasanya eh orang tuh ketika liburan itu udah dipikirin dari kemarin kemarin-kemarin gue mau ngapain Oh iya bener tuh kalau mau liburan malemnya susah tuh tidur betul jadi udah nungguin aktivitas yang sangat amat ingin dilakukan lu misalnya waktu bini lu mau punya anak anak tuh bini lu mau punya anak iya lu mau nggak mau lah nah lah terus gue nanya bini lu mau punya anak lu mau mau ya udah lah terus kenapa ya itu kan kegiatan ditunggu-tunggu bisa tau lu nggak mau oh iya misalnya pas mau lahiran iya oke mau punya anak nih punya anak lu mau nggak mau artinya ditunggu-tunggu ditunggu-tunggu jadi Wah cepet sekali apanya prosesnya Oh proses melahirkan dong melahirkan oke Wah cepet sekali kalau lu nggak mau sama wah paling sih keluar-keluar gitu masuk lagi gitu masuk anak udah gitu tapi memang begitu istri mau melahirkan malamnya nggak bisa tidur emang nggak bisa tidur nggak boleh dong ih apalagi istri kalau lagi mau melahirkan suka megang tangan kan jadi gini kan dia gitu perutnya gini kan gede nih perutnya dimana sono disini tangannya ini kejepit dong perut masukin ke perut terus nembus ke sini nggak lama bisa sih oke yang terakhir itu katanya stress relief juga ya katanya siapa karena kan bukan ahlinya kata yang saya baca tadi barusan bukan ahlinya jangan so-so-ali dong yaudah coba ada kan ahlinya nih dit nggak boleh pakai katanya dit yaudah kita kelihatan bego oke oke langsung aja oke menurut pendapat saya nah kenapa liburan terasa begitu cepat karena dia merupakan bagian dari stress stress relief betul membuat stress jadi hilang betul itulah kenapa kalau ngobrol sama Om Deddy tuh stress saya hilang kok saya nambah oh iya kenapa itu saya bikin anda pusing kenapa itu iya itu salah saya jadi buat anda ini adalah liburan buat saya ketemu anda ini adalah kerjaan oh karena karena buat lu tahu ya kalau profesional kan eh kalau profesional malah nggak mau dong oh iya gue profesional gue nggak suka marah nih gue mau mau panji Oke lebih banyak yang nggak suka loh karena tidak perlu menyakiti walaupun ada suka atau tidak suka Oh iya betul masuk ditendang iya waduh kalau anda membangkitkan kasus lama ya dia bisa kena lagi loh itu nggak nggak mungkin nggak mungkin kena lagi PSBB nggak mungkin kena oke jadi maksudnya adalah ya karena menyenangkan waktu terasa cepat kalau tidak begitu menyenangkan waktu terasa lama karena stress karena stress oke karena stress jadi kalau anda ingin hidup anda cepat jangan stress ya lah kok gitu tau-tau mati gitu ya hidup aku seneng hidup aku seneng terus mati gitu ya katanya kalau hidupnya seneng tidak stress waktu terasa cepat oh iya bener-bener gimana sini orang iya iya bener-bener jadi kalau anda ingin merasa hidup anda tuh lama banyak-banyak pikiran iya dong iya iya itu kesimpulannya anda ingin hidup anda cepat jangan stress iya iya anda ingin hidup lama banyakin pikiran gitu kan kesimpulannya luar biasa luar biasa itu konklusi saya terserah konklusi anda gimana saya juga sama sih iya konklusinya ya om tapi jujur ya aku nih pengen banget liburan kan tapi harus nunggu situasi alhamdulillah kok alhamdulillah jadi diganti maksudnya ya liburan berarti ini diganti posisi ini sama panji alhamdulillah gua chat panji deh jangan jangan dong jangan panji jangan jangan dia dia lagi sibuk oh udah keling gimana oke wah nanti gak ada yang nonton hahaha 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 pengen banget jadi penumpang dan duduk sementara pilot menerbangkan iya dong, masa pengen banget terbang lagi kayak pilot aja loh oh bukan pilot emang harus bener ya kalo gua liat mobil, set, pengen banget nih naik mobil lagi emang nyetir? bisa gitu oh iya 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 ya bener kayak gitu ya, pokoknya intinya ingin ada di dalam pesawat itu tapi ya kalaupun jadi kabin? enggak dong enggak, bukan, jadi turbin saya muter tuh disitu tuh saya gini tuh di semua sayap tunggu aman nanti iya, nunggu aman tapi kalo aman tuh kayak gimana? kalo aman tuh artinya tidak stress terus iya jadi aman tuh karena bisa nanti bisa touchless oke, harus yang touchless harus yang touchless enggak harus tapi bisa touchless online booking? online booking? cek maksudnya? kayak di itu, tiktok online booking cek wah kok dia lebih tahu ya? online booking cek gitu oh iya? iya gede cek waduh saya harus main tiktok rupanya saya enggak punya so enggak sih di rumah terus oke oke, oh jadi maksudnya gitu online booking cek cek eee online check-in? cek gitu boarding pass? cek eee ratu maju ke E4? cek cek bener main catur? wajib physical distancing? cek oke terus selalu menggunakan ee masker terus sama ee face shield face shield oke jadi itu dia terus cek rutin kesehatan crew cabin semuanya di cek ya kan pesawat selalu di disinfektasi steril di steril oh jadi pesawatnya enggak bisa beranak ya? enggak bisa itu pesawat tuh sebelum terbang aja tuh dibongkar pasang dulu tuh nah bener tuh terbang dengan citylink bener aman dan nyaman karena kita selalu mengikuti dan menjaga protokol kesehatan dari beli tiket check-in dan mendapatkan boarding pass semua itu dapat dilakukan secara online melalui website kita citylink.co.id maupun aplikasi kita di butterfly citylink selain itu physical distancing tetap dilakukan pada saat boarding di dalam pesawat hingga di tempat tujuan sebagai bagian dari protokol kesehatan semua penumpang tetap diwajibkan untuk menggunakan masker selama di wilayah bandara maupun di dalam pesawat petugas darat kami pun juga dilengkapi alat pelindung diri baik itu masker, face shield dan sarung tangan selama melayani semua penumpang citylink dan untuk menambah kenyamanan dan keamanan seluruh petugas udara kita juga dilakukan rapid secara berkala dan menggunakan masker maupun sarung tangan selama melayani penumpang citylink yang terakhir cleaning dan maintenance pesawat citylink juga tetap dijaga seluruh pesawat citylink dilakukan deep cleaning dan sterilisasi di setiap harinya setelah digunakan dan HEPA filter juga dilakukan penggantian secara berkala protokol kesehatan ini diterapkan secara konsisten demi kenyamanan dan keamanan penumpang citylink sehingga citylinkers tidak perlu khawatir untuk terbang bersama citylink Sampai jumpa di penerbangan citylink selanjutnya ke pasar membeli buah buahnya buah belimbing nah kalau mau terbang yuk naik citylink nah mungkin seperti kalau kita lagi liburan ya kita kan biasanya merasa aduh kok kayak liburan cepet banget selesai nah kita sekarang ini berbicara tentang waktu waktu itu sebenarnya ada dua bisa dihitung dengan dua cara yaitu waktu yang biasa kita lihat pakai jam dan waktu yang berdasarkan persepsi kita nah kalau misalnya kita berdasarkan persepsi kita biasanya kenapa kalau misalnya kita sudah tunggu-tunggu atau aktivitas yang kita senangi itu menjadi sangat cepat itu karena awareness kita kesadaran kita terhadap waktu itu apa ya menjadi lebih hilang gitu lebih sedikit dibanding ketika kita tidak menyukai apa yang kita lakukan sebenarnya ini juga gak terbatas dari masalah suka atau tidak tapi masalah kita fokus melakukan sesuatu nah biasanya kalau misalnya kita liburan memang kita akan fokus pada aktivitas yang kita sukai nah tapi kalau misalnya kita kerja kadang kan kita fokusnya lebih ke pulang kapan pulangnya nah awareness kita terhadap waktu semakin menguat itu yang membuat kenapa kalau misalnya kita kerja atau belajar waktu jadi lebih panjang tapi pas liburan kok waktu jadi kayaknya cepat banget berlalu seperti itu kalau dapat digunakan các wanita sepulang jangan ke dalam